PDIP bukan koalisi, Gibran dinilai tak tepat konsultasi soal kabinet ke Megawati. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat yang memberikan respon soal keinginan Gibran berkonsultasi kepada Megawati. Menurut Jarod, keinginan Gibran hanya bahasa-bahasa politik, pihaknya pun mempertanyakan soal pribadi Gibran yang sudah tak bisa dipercaya lagi. Jarod juga meragukan Gibran yang tak memahami bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih. Yang namanya masukan, evaluasi, apapun itu, pendapat apapun itu bisa dari orang yang di dalam koalisi atau luar koalisi tidak masalah. Semua kan kami minta pendapat, senior-senior, pimpinan-pimpinan yang berpengalaman, pemimpin negara, Pasti kami minta pertimbang. Itulah kenapa ada yang namanya presidencial club. Kalau saya menyelami pikiran Ibu Megawati gitu ya, kan cukup aneh kalau Ibu Megawati yang berada pada posisi berkontestasi kemarin, lalu ditanyain soal bagaimana konfigurasi kabinet, kalau menurut saya kan itu tidak etis gitu ya. Jadi saya kira itu bagi saya terserah Pak Prabowo ya, mungkin dengan Mas Gibran dan partai-partai koalisi, kalau saya cenderung tidak mau menanggapi itu dulu, karena saya menganggap itu hanya bagian dari sebuah upaya komunikasi publik atau mungkin gimmick politik gitu. Kalau ada yang bilang ingin konsultasi dengan Ibu Megawati, konsultasi terkait kabinet, ya menurut saya itu cuma gimmick-gimmick aja, dan itu ya nggak perlulah. Ibu Megawati pasti nggak menanggapin gaya komunikasi gimmick-gimmick seperti itu. Saya tidak dalam posisi untuk mewakili Mas Gibran sebagai pribadi, tapi sebagai patronnya Pak Prabowo, sebagai TKN misalnya, kami harus mengkomunikasikan dengan para stakeholder politik negara ini, negeri ini ya, termasuk dengan teman-teman PDI Perjuangan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, komunikasi terus dibangun oleh para petinggi kami, bahwa politik merangkul itu kan bukan hanya kebijakan Pak Prabowo seorang, tapi apa namanya, kebijakan entitas Paslon Prabowo Gibran, ya. Sejak awal kita mendorong itu. Dan tanggapan saya itu harus ditanya ke Gibran, karena yang menyatakan kan Pak Gibran ya. Jadi saya kira itu kembali kepada Pak Gibran gitu. Tapi kalau saya pribadi berpendapat kan urusan kabinet atau pemerintahan, itu kan urusannya Presiden, ya mungkin bersama-sama wakil Presiden, tapi kan normanya, etikanya kan itu harusnya datang dari Presiden gitu ya, Presiden terpilih. Tapi apapun itu, ya kita anggap sebagai satu komunikasi yang baik, meskipun saya sangat sulit bisa membayangkan. PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu untuk berani menolak ajakan bergabung di pemerintahan Presiden Prabowo nanti. Bukan untuk memusuhi, tapi untuk menegakkan marwah dari partai PDI Perjuangan untuk berdiri kokoh sebagai partai penyeimbang atau partai oposisi dalam tanda kutip yang melakukan check and balances untuk kepentingan rakyat Indonesia. Di sisi lain, kalau PDI Perjuangan berani melakukan dan bertindak sebagai oposisi, PDI Perjuangan akan mendapatkan simpati yang luar biasa dari rakyat. Penghormatan rakyat akan tinggi kepada partai yang berani menegakkan diri menjadi partai penyeimbang pemerintah. Bukan partai yang oportunis atau pragmatis. Direktur Nusakom Pratama Institute, Ari Junaidi menilai, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming tidak tepat jika mengajak Ketua Umum PDP Megawati Soekarno Putri berkonsultasi mengenai penyusunan kabinet. Sebab, Megawati dan PDIP tidak masuk dalam barisan pengusung pasangan Prabowo Gibran pada pemilihan Presiden Pilpres 2024 lalu. Pertama, PDP dan Megawati adalah bukan pihak yang mendukung pencalonan Gibran sehingga secara faksun politik memang tidak tepat bagi Gibran untuk melakukan hal tersebut, kata Ari kepada Kompas.com, Senin tanggal 6 Mei tahun 2024. Ari mengatakan, rencana Gibran itu juga terkesan memosisikan dirinya masih berstatus kader PDP jika ingin berkonsultasi terkait penyusunan kabinet dengan Megawati. Padahal, Gibran dan PDIP sudah berpisah jalan karena berada di dua kubu berbeda pada Pilpres 2024 lalu. Ari justru menilai langkah PDP yang menolak rencana Gibran berkonsultasi dengan Megawati sebagai keputusan yang tepat. Menurut dia, sikap tersebut merupakan bentuk hormat kepada Prabowo dan Gibran agar menentukan susunan kabinetnya sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Tentu wajar jika melihat respons sejumlah politisi PDP yang menampik adanya wacana yang dilemparkan wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka untuk berkonsultasi dengan Ketua Umum PDP Megawati soal penyusunan kabinet, jelasnya. Di samping itu, Ari juga mengingatkan bahwa penyusunan kabinet adalah hak prerogatif seorang presiden, dalam hal ini Prabowo. Oleh karena itu, apabila Gibran ingin berkonsultasi dengan Megawati, wali kota Solo itu semestinya berkoordinasi terlebih dulu dengan Prabowo. Tentu saja, sikap PDP itu, penghormatan terhadap hak prerogatif presiden terpilih Prabowo dalam menyusun kabinet. Posisi Gibran sebagai wapres terpilih tentu saja harus berkoordinasi dengan Prabowo, kata Ari. Diberitakan sebelumnya, Gibran mengaku ingin berkonsultasi dengan banyak tokoh nasional untuk mendapat masukkan perihal penyusunan kabinet pada pemerintahan berikutnya, termasuk Megawati. Ya nanti ya, senior-senior, tokoh-tokoh, ketua-ketua semuanya minta diminta masukkan, tidak terkecuali beliau, Megawati Ujar Gibran, dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 4 Mei tahun 2024. Rencana Gibran ini lantas direspons dingin oleh sejumlah politikus PDP. Masinton Pasaribu, misalnya, menganggap rencana Gibran ingin berkonsultasi ke Megawati hanyalah gini. Menurut dia, Gibran tak perlu membangun komunikasi bergaya gimmick seperti itu kepada Megawati karena tidak akan direspons oleh Megawati. Ya kalau ada yang bilang ingin konsultasi dengan Ibu Megawati, konsultasi terkait kabinet, menurut saya itu cuma gimmick-gimmick saja, dan itu enggak perlulah dan Ibu Megawati pasti enggak menanggapi gaya komunikasi gimmick-gimmick seperti itu, kata Masinton, dikutip dari Kompas TV, Sabtu. Politikus PDP lainnya, Hendrawan Supraktikno, mengingatkan bahwa Presiden yang memiliki hak prerogatif untuk menyusun kabinet dalam hal ini Prabowo Subianto, bukan Gibran. Oleh karena itu, menurut dia, semestinya Prabowo yang membuka komunikasi dengan Megawati jika ingin berkonsultasi soal penyusunan kabinet yang komunikasi yang punya hak prerogatif dalam hal ini Pak Prabowo. Mungkin Gibran bisa nimbrung atau diikutkan, kata Hendrawan kepada Kompas.com, Minggu-Tanggal 5 Mei tahun 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!